Menko Pahukam RI sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan wartawan perihal siaran langsung atau live yang ia lakukan di media sosial TikTok. Dilansir dari Tribunnews.com pada selasa 2 Januari 2024, Mahfud MD mengaku sudah lama bermain media sosial. Ia juga membantah anggapan dirinya mengikuti apa yang dilakukan calon presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Mahfud seusai berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada selasa 2 Januari. Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud sendiri telah sering berkomentar atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan warganet di akun media sosial X miliknya. Selain itu, ia juga kerap berinteraksi dengan akun X resmi kementerian atau lembaga negara lain dalam posisinya sebagai menkopol hukum. Mahfud juga kerap melaporkan sejumlah kasus hukum masyarakat yang ditemukannya kepada instansi terkait lewat akun media sosial X tersebut. Sementara itu, timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin juga telah merespon soal langkah Mahfud MD yang juga melakukan live TikTok. Timnas Amin menilai apa yang dilakukan Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari usaha. Komentar itu disampaikan jurubicara timnas Amin, M. Iqbal, kepada wartawan pada selasa 2 Januari 2024. Politisi PKS itu menilai media sosial sudah menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa menyapa masyarakat memang sudah menjadi keharusan bagi para kandidat. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai capres adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin berdialog soal masalah-masalah membuat masyarakat akan senang dan juga memilih. Dirinya pun berharap capres lain juga bisa terus menyapa masyarakat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.